Kali ini kita akan ngomongin agak laki-laki sedikit ya, Sila. Hobi laki-laki, ini gak jauh-jauh dari satu fotografi, dua mobil-mobilan. Iya, betul. Nah ini dikombang dua-duanya sekarang. Dikombang jadi satu. Aduh siapa nih? Ada Mas Deni Sarifah, selamat pagi. Selamat pagi. Yang berumahkan co-founder dari Hotloose Photography. Yes, bener. Di sana juga ada Mas Helmy tuh, lihat lagi foto-foto dia. Dan juga Mas Adrian, sama. Kalau Mas Helmy pakai kamera, Mas Adrian pakai handphone. Tapi ngomong-ngomong ini lagi ngapain sih Mas Danis, sebetulnya Hotloose Photography kegiatannya, apakah lebih banyak di mobil-mobilannya atau di fotografinya? Jadi sebenarnya sih, kita penggabungan antara fotografi dan hobi die-case-nya. Jadi kita awalnya senang die-case untuk Hot Wheels, lalu dikombanginlah dengan fotografinya karena suka foto-foto. Jadi kita ada komunitas di Facebook Hot Wheels Photography namanya. Jadi di sana kita menyatukan hobi kita di situ, sering foto-foto, sering upload. Akhirnya, gimana sih biar fotonya tuh kelihatan enak? Nah, kita coba mendalemin di fotografinya, masukin di situ. Tapi emang semuanya ini background member-nya adalah fotografer atau gimana? Campur. Jadi kebanyakan sih awalnya ini, hobi, hobi die-case. Colektor ya? Colektor, ya. Nanti setelanjutnya banyak juga orang-orang fotografer yang ikutan masuk. Nah, akhirnya di situ kita sering ilmu, eh gimana sih cara bikin foto yang bagus buat die-case yang skalanya kecil seperti ini. Nah, itu. Jadi kita dapet ilmu di situ. Tapi awal mula terbentuknya Hot Wheels Photography gitu. Sekarang membernya ada berapa, Mas? 6.800 kian. 6.800 kian. Awalnya gimana kita sama-sama berkumpul untuk bikin komunitas ini? Ya, awalnya sih dari kesamaan hobi ya. Dari kesamaan hobi, ketemu teman-teman gitu. Kalau gitu, kita bikin deh nih namanya Hot Wheels Photography. Jadi nanti di sana siapa yang senang die-case terutama Hot Wheels bisa ikut gabung. Jadi kita misinya die-case for fun. Jadi mau senang-senang. Tapi berarti ada kegiatan rutinnya nggak sih, Mas? Kalau dari Hot Wheels Photography ini? Kita banyak. Jadi kalau untuk di dalam komunitas sendiri, dalam grup, itu setiap hari itu kita ada tema yang berbeda. Dari Senin sampai dengan Minggu. Jadi setiap Minggu kita punya tema, kompetensi tema namanya. Jadi di situ nanti kita lombok foto-foto buat teman-teman komunitas, member-member semua. Nanti foto favorit yang terbagus itu kita dapetin reward. Rewardnya kita dapet sponsor resmi dari Hot Wheels Indonesia. Oh, tapi ada die-case-die-case lainnya juga yang di foto. Kalau untuk selain Hot Wheels, kita kasih slot di hari Senin. I like Monday. I like Monday. Pake hashtag I like Monday. I like Monday. Ngomongin soal objek fotonya kan mobil-mobil kecil-kecil ini nih. Berarti kan di koleksi. Nah, ngomongin soal koleksinya, jenis-jenis mobil koleksi seperti apa sih yang bisa dijadikan atau dipakai biasa buat foto-foto? Biasanya sih yang real car ya. Real car. Yang bentuknya memang menyerupai bentuk asli. Semuanya kayaknya kayak bentuk asli. Tapi ini saya suka banget nih yang ada truk-truk di sini nih. Ada yang ada api-apinya gini. Ini ada spesial treatment dimasukin box apa ada spesialnya nih yang sebelah sini nih dua ini? Sebenarnya sih. Apa karena lebih mahal dari yang lain? Sebenarnya sih kita pake kayak seperti ini pertama untuk ngelindungin dia supaya gak kotor, gak berdebuk. Kedua buat keindahan juga kan buat dipajang-pajang di rumah seperti itu. Nah, mobil-mobil ini sendiri ada perawatan khususnya gak atau ada bongkar pasangnya, ada modifnya gitu juga gak mas? Kalau modif ada. Kita modif ikin custom, namanya custom. Jadi, kalau untuk custom-an kita mulai dari yang basic, misalkan cuma swipe wheel, ganti ban aja. Jadi, kebanyakan bannya karet kalau yang standar ya. Eh, sorry, bannya plastik. Yang standar bannya plastik. Kalau jadi modif? Kita swipe jadi bannya karet. Ini kayak ngomongin mobil beneran ya sih. Iya, saya. Gatil sekali sih lah kalau kamu lihat ada foto juga. Nanti kita akan lihat-lihat ya foto-fotonya di sebelah situ yang seakan-akan mobilnya itu mobil sungguhan. Karena terlihat kan mobilnya hanya kecil sekali gitu. Jadi, ini skala aja 1 banding 64. 1 banding 64. 1 banding 64. Mas, pengen tahu deh, kalau misalnya kolektor gitu, untuk harga satu mobil ini kira-kira berapa? Harganya variasi ya. Kalau yang untuk standar aja, harga-harga di mall, toko mainan itu Rp30.000. Satu mobil, ya. Tapi ada yang sampai dengan jutaan. Mau dong tahu yang paling mahal di sini, yang sebelah mana, Mas? Ada yang 2 jutaan yang ini, yang model truck ini. Oke, yang ini ya? Ada yang ini. Nah, ini, ini. Satu sengah, dua juta. Itu kalau berburu mobilnya itu biasanya sampai ke mana belanjanya? Tergantung. Jadi, gini, setiap kita main ke daerah mana misalkan gitu, pasti mampir tuh ke mall atau ke permainan. Sengaja cari ya? Sengaja hunting di situ. Nah, jadi, misalkan, kalau misalkan ada yang gak sebisa ke luar negeri, misalkan punya temen ke luar negeri, lumayan ke Malaysia atau ke mana gitu, ke Amerika, titip, pesen. Ah, gue. Nitip? Ah, nitip dong. Yang model kayak gini cariin gitu. Oke, oke. Seperti itu. Teru juga ya. Jadi, pengen tahu gimana kalau motret-motretnya tuh? Nah, itu tuh, di sebelah situ kan yang sudah ada di ramanya, Nina. Dari teman-teman kita nih, ada. Halo, Mas Adrian. Halo, Mas Adrian. Tadi, dari tadi aku liatin motret-motret-motret. Seru banget. Dan hasilnya bisa jadi seperti ini yang di belakang. Nah, ini hasil foto teman-teman kita. Nah, ini dia. Ini gimana trik fotonya ini, siapa yang motret? Saya. Mas Elmi? Gimana, Mas, cara motret-motretnya sih? Berarti harus jongkok-jongkok dari bawah gitu. Kalau aku bayangin, berarti bersenempel banget sama tanah biar dapet belakangnya. Saya coba ceritain, ini ada gedung di daerah kota Tua, Jakarta. Disitu ada bangunan apa ini, namanya saya lupa. Ini sebetulnya ini yang disini, itu cuma kanstin. Yang ada, yang cuma setinggi, cuma 30 senti. Mas Andre mungkin di sebelah sini bisa jelasin juga. Trotoar gitu loh, kayak trotoar gitu. Segini. Itu mobil kita taruh, nanti kita sampai, kita pakai, ini kebetulan saya pakai DSLR. Pengguna DSLR, jadi saya menggunakan seperti kayak gini aja gitu. Nanti kita ngeliat di kamera ini, langsung kita jab, sambil kita atur-atur posisi. Hati-hati nih, Kak Senggo. Seolah-olah udah ukuran real gitu ya. Jadi lebih, apa? Proposional gitu loh. Atur napasnya juga harus bisa. Atur napasnya? Oh, kalau sama kualitas, kenapa Mas Goyang? Goyang, sama perut kita. Oke, oke. Ini juga ada diorama-dioramanya di sebelah kiri dan kanan saya. Nah, kalau ini dioramanya bikin sendiri juga atau gimana? Iya, yang bikin teman daycaster juga, kita mesen. Kita pesen untuk skala 1 banding 64. Ya, kita minta, kita temanya mau apa nih, vintage atau mau city atau building atau apa. Kebetulan saya milih seperti ini, karena koleksi mobil saya kebanyakan yang berbau 90an atau apa. Jadilah seperti ini, ini untuk seperti ini ya akhirnya jadinya seperti inilah. Wow, itu kayak dikomplek beneran. Iya, ini angle saya ambil dari sini. Mau dong Mas dijelasin gimana sih cara-cara memotret gitu atau mengambil gambar bisa sampai seperti itu gitu. Nanti ada yang pakai kamera, ada yang pakai handphone juga Mas Adrien pakai handphone. Nanti aku juga pengen tahu caranya seperti apa ya. Mas Nami dulu, gimana sih Mas? Kalau untuk ini, basicnya sebetulnya sama untuk DSLR sama handphone. Cuma keunggulan dari DSLR paling kita, kalau DSLR itu untuk handphone, untuk ngatur background itu, biar kelihatan jelas itu susah. Dia pasti autofocus. Kalau kita fokusin ke mobil, nanti mau nggak mau ini ngeblur. Kalau untuk DSLR kita masih bisa pakai manual, jadinya akan seperti kayak saya contoh ini, kalau pakai handphone mungkin ini ke Sablanka nggak bakal kelihatan. Dia bakalan ngeblur dan itu juga bakal ngeblur gitu. Ada panggilan angle-angle khusus nggak biar fotonya bagus gitu? Iya, ada. Jadi kayak semacam kita ada tekniknya, itu ada frog angle, low angle, high angle, ada A angle gitu. Jadi kalau untuk kelihatan lebih real, itu kebanyakan kita lebih ke low angle. Jadi biar kelihatan seperti, lihat dari mobil itu, dia jadi besar juga. Biar kelihatan gede mobilnya. Karena ini kecil banget ya skalanya ya. Jadi harus ya pintar-pintar kita lah. Tapi kan berarti kalau Mas Helmy, Mas Andre, Mas Danis gitu suka motret juga, berarti suka motret objek lain gitu. Ada tantangan khusus nggak motret objek-objek kecil ini? Tantangannya sih ya, mungkin karena kecil ya, kalau aku sendiri kalau pakai handphone itu mesti benar-benar dek banget kelihatan. Akhirnya mesti benar-benar detil gitu. Dan fokusnya itu mesti benar-benar kelihatan gitu. Ada peraturan khusus nggak apa setting handphonenya seperti apa gitu kamera di handphonenya? Paling kita cuma main ISO aja ya, kalau misalnya kita posisi ada di luar, kita pakai ISO 100. Yang ada di handphone. Dan semua jenis handphone bisa dipakai untuk main foto-foto ini? Kalau untuk ini sih sebenarnya minimal ya, kalau buat aku pribadi, 13 megapiksel lah. 13 megapiksel. Coba dong ini kayaknya biar makin real gitu ya. Kalau misalnya tadi, kita kan udah dijelasin kalau pakai kamera DSLR, kayak gimana gaya-gaya motretnya. Kalau pakai handphone coba contohin, biar bisa langsung ditayangkan gitu loh. Langsung dipoto di sini. Di sini, di sini aja nih, di oramanya lebih ada kelihatan kompleksnya ya, ada tiang listriknya segala. Kalau aku sih biasa ngambil gini ya. Angle favorit deh, angle favorit. Aku biasa begini, kita ambil ya. Aku jadi pengen ngintip. Jadi kita di mana, kita nggak mainin untuk fokus aja sih sebenarnya. Fokusnya kemana? Larinya kemana? Oke. Sudah? Aku nggak sabar. Ada Mas Danis nih masuk. Bocor, 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 bocor. Kita ngambil. Udah pernah kemana aja Mas Danis ikutan main-main seperti ini? Bergabung sama komunitas luar negeri mungkin? Kalau di luar negeri kita belum, cuman kita masih skala nasional aja sih Indonesia. Ikut pameran. Oke, keren banget. Gimana Mas Danis? Eh Mas Danis. Mas Adrian. Kalau untuk hasilnya sih. Keren. Coba mungkin bisa dibuka di... Oke. Biar kita lihat bareng-bareng hasilnya seperti apa. Supaya anda yang di rumah juga bisa lihat hasil fotonya. Ini dia nih. Ini barusan tadi di foto pakai handphone ya. Itu pakai handphone? Iya. Kan? Kayak lagi di pekarangan gitu ya. Pakai depan rumah ya. Pakai depan rumah. Iya, iya, iya. Sebenarnya sih tinggal triknya kita aja mau bikin dia realnya seperti apa. Ini sebenarnya tinggal trik aja sih. Mindset sih yang kita pakai itu mindset. Oke. Kayak apa. Tapi kalau misalnya tadi kan dikasih tahu bahwa member kalian ini ada 6.800. 6.800. Itu dari mana aja dan mereka bergabungnya gimana Mas? Jadi kebanyakan sih nasional ya di seluruh Indonesia kita ada. Jadi kita punya kantong-kantong nih kita sebutnya korwil. Ada di Blitar, ada di Surabaya, ada di Jogja, ada di Lampung, ada banyak lah. Solo segala macam. Temuan barengannya, amprokannya biasanya berapa waktu sekali? Kalau untuk sekarang nasional, kita masih agak susah nih nemuin apa, gabungin, ngumpulin mereka jadi satu. Masih agak susah. Apalagi yang di luar negeri. Di luar negeri kita punya di Australia, ada di Jepang, ada Thailand, Singapura, Malaysia, itu ada. Belanda juga ada. Biasanya apa yang diobrolin kalau misalnya lagi sharing gitu di social media? Jadi gini, pertama sih yang pasti koleksi ya. Koleksi terus juga foto-fotonya. Eh fotonya keren nih, gini-gini, gimana sih minta tutornya dong? Lalu kita tuh oh ini gini-gini, nanti setelah itu kita edit pakai aplikasi ini misalkan. Kalau misalkan pakai handphone, terus croppingnya sekian. Jadi nanti anglenya, toolnya segini-gini. Mas Dennis, ada gak sih peluang bisnis dari hobi Hot Wheels Photography ini? Ada. Jadi contohnya kayak ini deh, kayak diorama. Ini kan bikinan temen kita. Kita kan kalau minta sama dia kan minta bikinan, gak gratis dong. Ada biayanya juga. Iya dong, soalnya bahan-bahannya dia beli. Tapi kalau hasil fotonya gini dijualin juga gak? Kalau ada yang mau, monggo. Jadi kalau yang mau, monggo loh. Ini fotonya keren-keren, kita bangun jualan. Jadi kalau ada, Anda yang di rumah ingin bergabung, bisa hubungi ke mana nih? Jadi gabung aja ke grup kita di Facebook, Hot Wheels Photography. Hot Wheels Photography. Kalau ada pameran-pameran dalam waktu dekat ini mungkin? Kita nanti akan ada di balaikat ini. Ini IDE, jadi Indonesian Digest Hub. Oh, nanti ada pamerannya di situ ya. Hasil foto-fotonya juga. Oke, kece. Memangnya laki-laki dan hobi itu tidak terpisahkan. Tapi mending punya hobi, jadi bisa menyeluruhkan sesuatu yang positif ya kan? Iya, jangan lupa perempuan juga dikasih hobi ya. Terima kasih sekali Mas Denny. Oke, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih sudah datang pagi. Kalau kita Indonesia Morning Show masih akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Jadi tetap bersama kami. Terima kasih sudah menonton!